Pesikologi rekayasa Suatu rancangan terhadap proses yang berkaitan dengan interaksi antara tenaga kerja dan lingkungan. Tujuan, untuk membantu dalam merancang peralatan, tugas-tugas, tempat kerja, dan lingkungan kerja, agar sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan individu. Hal-hal yang harus diperhatikan pada Pesikologi Rekayasa 1. Analisa waktu dan gerak 2. Ukuran dan tata letak 3. Pengaturan tempat kerja 4. Warna dinding 5. Kondisi fisik kerja 6. Distribusi jam kerja Ergonomi Mendesain lingkungan atau aspek-aspek psikologis dalam lingkungan kerja agar tujuan yang diinginkan tercapai secara efektif, nyaman, dan aman. Tujuan Menciptakan keseimbangan rasional dari berbagai macam aspek ekonomi, aspek teknologi, dan lain sebagainya. 5. Prinsip Ergonomi Aturan-aturan dan tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya. 5. Hubungan yang seimbang dalam kehidupan menuju pencapaian hidup yang optimal. 1. Hubungan dengan diri sendiri 2. Hubungan dengan pekerjaan 3. Hubungan dengan Tuhan 4. Hubungan dengan keluarga 5. Hubungan dengan sosial Hubungan ergonomi dengan human factor Terciptanya harmonisasi atau keselarasan Sempurna antara karakteristik kebutuhan dan kemampuan manusia Dengan teknologi melalui penyesuaian peralatan atau instrumensasi Dan tugas sesuai dengan karakteristik manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.